oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi windows 10 yang lemot teman-teman mungkin ini salah satu cara ya mengatasi windows 10 yang lambat kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti cara ini tapi masih lambat bisa karena mungkin karena lemot karena disebabkan hard disk yang bermasalah ya kalau misalkan hard disk yang sudah bermasalah tentunya gak bisa diatasi secara sistem yang pertama buka pengaturan servis teman-teman silahkan teman-teman matikan windows update nya ya ini windows update yang bikin kita jadi lambat nanti kalau teman-teman kalau misalkan mau update tinggal dihidupin lagi tinggal pilih enable ya kayak gitu nah itu cara yang pertama cara yang kedua yaitu teman-teman buka file explorer ya buka file explorer selanjutnya teman-teman klik kanan di spisi ini pilih properties nah selanjutnya teman-teman pilih aspen setting sistem ya ketika muncul silahkan klik setting nah teman-teman pilih yang best performance ya yang ini nah silahkan pilih ajus for best performance ya untuk tulisan agar lebih bagus checklist di smartphone ya silahkan klik ok selanjutnya teman-teman klik setting lagi klik setting lagi pilih menu advance ya disini kita mengatur virtual memory silahkan checklist virtual memory nya ya kita akan mengatur manual teman-teman ya nah disini kalau misalkan teman-teman RAM nya 4GB disini kasihnya 4000 ya dan maksimalnya kelipatan dari 4 berarti 8 nah kalau misalkan bawaan RAM nya 2GB misalkan 2GB berarti disininya 2000 nah maksimalnya berarti 4000 kelipatan ya karena laptop saya memakai RAM 8GB berarti disininya 8000 terus disininya 16000 seperti itu teman-teman ya nah silahkan di set nah oke oke selanjutnya teman-teman ke menu home eh ke menu home mana nah home ya disini teman-teman atur juga personalisnya bagian color ya tadinya kan ini transferan efek hidup cuma teman-teman ganti ke maksudnya matikan efek transparan nya ini itu untuk mengurangi penggunaan RAM juga ya selanjutnya apa mas selanjutnya teman-teman disini hapus sampah-sampah jejak kita ya disini silahkan ketik eh persen terus template ya persen lagi nah disini silahkan teman-teman eh di blok saja ctr ctrla ya untuk ngeblok klik kanan lalu delete ini ini itu bukan file ya bukan data itu sampah nah selanjutnya hapus juga sampah tekan windows plus air nanti akan muncul seperti ini silahkan tulis prepet ya prepet oke langsung continue saja disini juga silahkan teman-teman blok semuanya lalu pilih delete ini sampah ya nah kalau udah silahkan checklist dan skip selanjutnya apa mas selanjutnya eh kita mendipract this nya ya ini harddisk saya penuh banget teman-teman penuh banget untuk caranya silahkan teman-teman kita hapus dulu sampahnya ini penuh banget gitu oke kita balik lagi nah caranya silahkan teman-teman klik kanan pada local disk pilih properties ya kita pilih tool selanjutnya di optimize ini teman-teman silahkan pilih optimize semuanya ya semuanya nah optimize semuanya ya nah seperti ini ini tuh ada yang cepat ada yang lama teman-teman kalau misalkan jarang dianalis atau di optimize ini bakal lama ini proses running kayak gini ya ada yang 2 jam ada yang 4 jam lama ya udah gitu jadi ini dilakukan pada malam hari biasanya oke teman-teman kita selanjutnya mengatur startup program kita mematikan aplikasi yang berjalan saat laptop dihidupkan di menu startup ini teman-teman bisa klik kanan lalu disable disable artinya mematikan ya mematikan aplikasi ini ketika laptop baru dihidupkan nah jadi agar tidak berjalan otomatis gitu si aplikasi ini ya ya gitu nah seperti inilah ya disable kalau semuanya ya gak apa-apa disable semuanya ya ya gitu teman-teman nah untuk selanjutnya ini ditunggu saja proses ininya silahkan ditunggu sampai tulisan running ini selesai teman-teman silahkan ditunggu saja kalau misalkan lama emas dibatalin gak apa-apa gak apa-apa dibatalin juga gak apa-apa nanti bisa lanjut di rumah kayak gitu ya dan selanjutnya teman-teman buka control panel ya silahkan disini ketik control panel kita akan membuang aplikasi yang tidak kita perlukan oke tadinya kan seperti ini teman-teman piubaynya pilih kategori agar sama dengan video ya disininya juga pilih list ya agar sama dengan video oke disini adalah sekumpulan daftar aplikasi untuk teman-teman misalkan pengen tahu daftar aplikasi ini yang memenuhi RAM gitu yang bikin RAM penuhi itu kebanyakan aplikasi makanya silahkan di uninstall aja ya aplikasinya nah mungkin inputnya mungkin cukup sampai disini saja biasanya laptop kalau misalkan lemot karena masalah setting bisa teratasi tapi kalau misalkan lemotnya gara-gara harddisk rusak tentu harddisk gak bisa diservis gak bisa diakalin ya tentunya harus harus ganti harddisk kalau misalkan teman-teman mau cepat 10 kali lipat bisa gimana mas ganti harddisk dengan SSD ya kayak gitu udah pasti cepat banget gak ada lemot-lemotnya oke teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah harddisk nonton jangan lupa like atau subscribe channelnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati